Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah, 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kita haturkan puji syukur kita ke hadirat Allah SWT Dimana pada pertemuan kali ini kita bisa bersama-sama masih menikmati indahnya puasa Ramadan Dan tak lupa juga kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang beneran Pada kesempatan kali ini Bunda akan menyampaikan sedikit ilmu tentang Silaturahmi Silaturahmi merupakan salah satu agenda utama pada momen hari raya Idul Fitri atau Lebaran Biasanya masyarakat Indonesia akan melaksanakan Silaturahmi ke sanak saudara, ke teman-teman, ke handai taulan yang ada Baik di daerahnya, di sekitarnya atau bahkan ada yang sering sekali disebut dengan Mudik Lebaran Nah karena pada tahun ini Mudik Lebaran masih berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Karena adanya pandemi, maka meskipun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya kita tetap harus melaksanakan Silaturahmi Nah Silaturahmi adalah menjalin hubungan antara satu dengan yang lainnya Umat muslim biasanya melaksanakan Silaturahmi ini lebih sering ketika hari raya Idul Fitri Meskipun sebetulnya ketika melaksanakan Silaturahmi tidak harus ketika hari raya saja Setiap hari kita sebagai muslim wajib melaksanakan Silaturahmi antara satu dengan yang lainnya Nah keutamaan amalan ini diantaranya dapat memperpanjang umur lalu melapangkan rezeki Rasulullah SAW bersabda Bukanlah bersilaturahmi orang membalas kunjungan atau pemberian Tetapi yang bersilaturahmi adalah yang menyambung apa yang terputus Hadis Bukhari Nah dari hadis tersebut kita bisa mengetahui bahwasannya sabda Rasulullah tersebut jelas Bahwa dengan Silaturahmi akan menyambung sesuatu yang putus Baik itu dengan manusia antara yang satu dengan yang lainnya Manusia tidak terlepas dari dosa maupun kesalahan Sehingga menyebabkan putusnya suatu hubungan Pada saat inilah Silaturahmi dibutuhkan untuk melebur dosa antara satu dengan yang lainnya Nah banyak sekali hadis tentang keutamaan Silaturahmi Diantaranya yang diriwayatkan kembali oleh Bukhari Muslim Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya Dan ditangguhkan ajalnya atau diperpanjang umurnya Hendaklah ia bersilaturahim Nah anak-anak meskipun sekarang saat ini sedang pandemi Tidak ada yang namanya kita Silaturahmi dibatasi Kita bisa bersilaturahim dengan apa saja misalkan Bisa dengan video call Bahkan ada yang dengan zoom dan lain sebagainya Saat ini banyak sekali teknologi yang bisa kita pakai untuk menjalin silaturahmi Nah silaturahmi itu ada banyak sekali manfaatnya Diantaranya satu menjaga kerukunan dan tali persaudaraan Dua manfaat silaturahmi yaitu dapat meluahkan atau melapangkan rezeki Tiga mendekatkan diri kita kepada Allah Empat terhindar dari api neraka Lima setara memperdekatkan budak Jadi pahalanya sangat banyak Enam menjaga sistem imun tubuh Nah ternyata dengan kita bersilaturahmi bisa menjaga tubuh kita menjadi kuat Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan selaturahmi kita bisa saling bertemu Saling bertakap-cakap Kita bisa saling bercerita antara satu dengan yang lain Sehingga bisa menghilangkan rasa penat di dalam hati Nah dan yang terakhir yaitu dapat menjaga kesehatan mental kita Nah barangkali anak-anak barangkali kalau di rumah Kegiatan hanya di dalam rumah saja Nah bisa itu kita coba dengan silaturahmi Tapi ingat harus selalu menjaga kesehatan ya Selalu menjaga kesehatan Cuti tangan, memakai masker, menjaga jarak ya Baik itu secara langsung maupun tidak langsung Kita harus menjaga diri kita Dan juga menjaga orang lain ketika bersilaturahmi Kurang lebihnya itu dari bunda Semoga bermanfaat Jika ada banyak kelebihan itu datangnya dari Allah Jika banyak salahnya itu datangnya dari bunda Wabillahi taufiq walidayah Warilba wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!